Selamat sore saudara sekalian, selamat bertemu dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, tetapi saya akan menanggapi suatu channel yang judulnya Pendeta Bingung, Jemaatnya Kabur. Videonya adalah tentang percakapan seorang jemaat gereja dengan pendeta yang isi percakapannya sebagai berikut. Jemaat gereja bertanya kepada pendeta, Siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Yesus. Apakah Tuhan bisa mati, Pak Pendeta? Tidak. Siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta? Yesus. Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta? Ya. Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Waduh, pie ini jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta? Tidak. Yang benar gimana, Pak Pendeta? Cukup imani saja. Saya juga bingung. Yesus pokoknya Tuhan lah. Jangan tanya-tanya lagi. Yesus pokoknya Tuhan. Tidak mengkarikaturkan iman Kristen dari pemandangan yang dangkal tentang iman Kristen itu sendiri. Coba saya tunjukkan, ya. Kepada pendeta, siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Yesus. Apakah Tuhan di tiang salib, Pak Pendeta? Yesus. Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta? Ya. Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Waduh, pie ini jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta? Tidak. Yang benar gimana, Pak Pendeta? Cukup imani saja. Saya juga bingung. Yesus pokoknya Tuhan lah. Jangan tanya-tanya lagi. Yesus pokoknya Tuhan titik. Saudara, itulah bentuk daripada kalikatur. Saya baca saja. Jemaat gereja bertanya kepada pendeta. Siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Yesus. Di dalam man Kristen dibedakan antara Allah dan Tuhan. Allah itu adalah sesebutan dari sang pencipta alam semesta yang tunggal itu. Allah itu bukan nama bagi man Kristen. Allah itu sesebutan bagi sang pencipta itu. Kalau nama, itu namanya Yehawihaw, Yahweh. Dan itu dalam perjanjian nama. Kalau dalam perjanjian baru, dia disebut sebagai Bapak. Allah yang satu, itulah Bapak. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 8 naik 6. Tolong baca di sana. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak. Stop. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak. Jadi Allah itu bukan namanya bagi man Kristen. Dan kalau ditanyakan namanya Tuhan. Padahal dalam man Kristen dibedakan kalau berbicara tentang Yesus. Antara Allah yang adalah Bapak dan Tuhan yang adalah Yesus.